Persebaya versus Arema FC di Stadion Petik tanpa kehadiran bonek dan bonita, ini komentar Aji Santoso. Berpredikat sebagai tuan rumah pada laga tunda pekan ke-28 Liga 1, Persebaya Surabaya justru dipaksa bertanding di kandang Arema FC. Derby jatim antara Persebaya Surabaya versus Arema FC ini digelar di Stadion Petik, Jakarta, tanpa penonton, tanggal 11 April 2023. Seperti diketahui Stadion Petik merupakan kandang sementara Arema FC selama menjalani sanksi dari Komdis PSSI Buntu Tragedi Stadion Kanjuruhan. Arema FC disanksi harus memilih kandang sejauh 250 km dari Malang, dan dipilihlah Stadion Petik, Jakarta, terkait venue stadion dan laga digelar tanpa penonton, pelatih Persebaya Surabaya Surabaya Aji Santoso memberikan tanggapannya. Pada laga ini seharusnya Persebaya Surabaya menjadi tuan rumah dan menjamu tim berjuluk Singo Eden tersebut. Akan tetapi, demi keamanan pertandingan, Bajul Ijo menjamu Arema FC di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya juga Persebaya Surabaya sempat dikabarkan bakal menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Hal ini karena Indonesia telah dipastikan batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Sehingga pemerintah kota Surabaya pun memperbolehkan Persebaya kembali berkandang di Stadion GBT. Namun, akhirnya Persebaya tak akan bermain menjamu Singo Eden di Jawa Timur. Tim asal kota pahlawan ini akhirnya bakal menjalani laga klasik ini di Petik Jakarta Selatan. Big match ini pun dipastikan bakal berlangsung tanpa penonton. Hal ini karena pihak kepolisian tidak mengizinkan laga antara Persebaya Surabaya versus Arema FC ini berlangsung dengan dihadiri penonton. Menanggapi hal ini, Aji Santoso mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebagai pelatih dan tim juga harus mengikuti aturan yang ada. Sehingga apapun keputusan pihak berwajib, Aji Santoso menghormati itu, kita mengikuti saja. Kalau sudah diputuskan tanpa penonton ujar Aji Santoso. Dengan adanya keputusan ini, Aji Santoso pun meminta semua pihak untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Supporter juga diharapkan tetap mematuhi aturan dan tidak memaksakan datang ke Stadion Petik Jakarta. Sebab hal ini dilakukan demi kebaikan bersama. Lebih lanjut, pelatih berusia 53 tahun itu pun memastikan anak asuhnya bakal tetap menampilkan yang terbaik meski bonek dan bonita tak bisa datang ke Stadion. Big match menghadapi Arema FC akan menjadi pertandingan penting untuk Persebaya Surabaya. Sebab apabila Persebaya Surabaya meraih kemenangan, mereka masih memiliki peluang untuk naik ke posisi ketiga kelasemen akhir Liga 1. Tak hanya soal kemenangan atas Arema, pertandingan ini juga menjadi adu gengsi karena rivalitas kedua tim memang tinggi. Meski begitu, Aji Santoso mengaku tak ada persiapan khusus untuk menghadapi Arema FC. Menurutnya pertandingan akan berlangsung seperti biasa, hanya saja ia meminta anak asuhnya agar tampil maksimal, sehingga bisa mengamankan 3 poin penuh nantinya. Tidak ada persiapan khusus menghadapi Arema FC, biasa-biasa saja kata Aji Santoso. Yang terpenting pemain harus tampil maksimal tuturnya.